Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara menggunakan kamera hyperlapse di hp samsung A03 oke tapi sebelum lanjut teman-teman bisa subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dari setiap updatean perbaru channel youtube ladang sosmed baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya oke untuk caranya kita langsung saja buka kamera hp nah oke setelah kamera terbuka kalau kita lihat di halaman awal disini gak ada ya teman-teman untuk hyperlapse nah kita klik yang menu lainnya nah kemudian disini kita bakal lihat ada fitur hyperlapse nah ini langsung saja kita klik nah sekarang sudah masuk ke mode hyperlapse sebelum kita mulai ngerekam disini kita bisa pilih teman-teman untuk kecepatan dari hyperlapse nah di bagian pojok kanan atas teman-teman bisa klik untuk menentukan kecepatan dari hyperlapse-nya teman-teman nah disini ada 4 macam kecepatan hyperlapse-nya ada yang 4 kali, 8 kali, 16 kali, dan 32 kali nah disini akan muncul kalau yang 4 kali itu cocok untuk merekam orang-orang yang sedang melakukan aktivitas dan kalau untuk yang 8 kali cocok untuk merekam lalu lintas yang lewat kemudian kalau untuk yang 16 kali cocok untuk merekam awan yang bergerak di langit kemudian yang terakhir 32 kali ini cocok untuk merekam kerumunan orang yang sedang berjalan nah ini teman-teman tinggal sesuaikan saja kalian ingin rekam hyperlapse yang apa apakah orang-orang yang sedang dalam kerumunan atau merekam awan seperti yang saya lakukan kali ini teman-teman karena saya mau rekam awan jadi saya pilih yang 8 kali untuk kecepatannya nah untuk hyperlapse itu merekamnya agak lama ya teman-teman karena untuk hitungan waktu video hyperlapse itu 15 detik durasi normal jadi 1 detik di hyperlapse teman-teman nah jadi di bagian ini saya percepat saja teman-teman nah buat teman-teman yang mau rekam hyperlapse disini saya sarankan menggunakan tripod supaya hasil videonya itu tetap stabil nah oke ini sudah selesai saya rekam hyperlapsnya oke sekarang kita lihat hasilnya ya teman-teman kita lihat di galeri nah ini dia hasil dari hyperlapse yang saya rekam tadi nah ini teman-teman bisa lihat ya untuk hasilnya untuk videonya itu jadi lebih dipercepat dari yang aslinya untuk awannya disini juga geraknya terlihat dan untuk lalu lintas disini juga terlihat lebih cepat teman-teman dari normalnya nah jadi caranya gampang sekali ya teman-teman untuk menggunakan kamera hyperlapse di hp samsung A03 oke semuanya cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba